Halo sahabat, mari kita belajar tentang hewan. Kali ini, hewan yang akan kita pelajari yalah ayam, kucing, dan sapi. Yuk kita simak videonya. Ayam Chicken Ayam merupakan jenis unggas yang banyak diternakan di berbagai tempat di seluruh dunia. Telur dan daging ayam memiliki nilai gizi yang tinggi. Oleh karena itu, telur dan daging ayam sangat populer untuk dikonsumsi oleh manusia. Ayam jantan disebut juga ayam jago. Ia berukuran lebih besar daripada ayam betina. Ayam jago juga memiliki jengger yang lebih besar serta ekor yang lebih menjumpai. Ayam jago biasanya berkokok di saat wajar untuk menganggai daerah kekuasaannya. Namun, ayam jago juga berkokok di lain waktu untuk berkomunikasi dengan yang lain. Beda dengan burung pada umumnya yang bisa terbang, ayam hanya bisa terbang dalam jarak yang sangat pendek saja. Mereka banyak menghabiskan waktu di tanah dan kadang di pohon. Taukah kamu, sebelum menetas, telur ayam diarami oleh induknya? Habitat ayam ada di seluruh dunia di tempat manusia bermungkin seperti perkotaan dan pedesaan. Jenis makanan ayam yaitu rumput, serangda, cacing, beras, jagung, dan biju-biju yang lain. Kucing Kucing adalah hewan periharaan yang umum dijumpai di rumah-rumah karena umumnya jinak dan lucu. Si hewan berbulu ini termasuk dalam golongan hewan karnifora alias memakan daging. Itulah mengapa si kucing suka sekali makan ikan. Selain sangat lincah, kucing dapat melihat dengan baik di kegawapan. Telinganya juga sangat tajam. Bahkan, dia bisa mendengar suara yang tidak terdengar oleh telinga manusia. Kucing juga jago mengendap-endap. Dia adalah pemburu yang hebat dan jago menangkap tikus. Kucing mempunyai kuku yang unik, yaitu dapat ditarik keluar dan ke dalam. Dalam keadaan normal, kuku kucing tersembunyi. Namun, bila sedang marah atau mencakar, barulah kukunya dikeluarkan. Taukah kamu? Kucing adalah salah satu hewan yang paling banyak diperlihara di dunia. Habitat kucing ada di seluruh dunia, terutama di pemungkinan manusia seperti kota dan desa. Ternis makanan kucing adalah daging dan makanan olahan dalam kemasan. Sapi Kau Sapi adalah mamalia pemakan tumbuhan penghasil susu yang banyak dikonsumsi oleh manusia. Kiju, es krim, syohor, dan mentega merupakan beberapa contoh produk olahan susu yang tinggi nutrisi. Selain sapi parah yang dimanfaatkan susunya, ada pula sapi pekerja yang dipelihara untuk membantu pekerjaan manusia seperti membajak sawah dan mengangkut barang. Kemudian ada pula jenis sapi pedaging yang memang diternakan untuk diambil dagingnya. Sapi merupakan hewan penamah biak, artinya saat makan, sapi mengunyah dan menalannya. Kemudian di lain waktu, makanan tersebut dikeluarkan dari perut ke mulut untuk dikunyah lagi. Unik kan? Itulah mengapa sapi tampak selalu mengunyah. Taukah kamu, sapi dapat minum 100 liter air setiap harinya? Habitat sapi di seluruh dunia, terutama di padang rumput dan peternakan. Jenis makanan sapi adalah tumbuhan terutama rerumputan dan jerami.